Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya di video tutorial aplikasi makromedia flash 8 Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan back sound yang berbeda di setiap scene Pada video sebelumnya itu ada yang bertanya, Bang bagaimana cara memasukkan back sound yang berbeda di setiap scene Nah pada video kali ini saya akan berbagi sebuah trik yang bisa dibilang sangat mudah ya dalam memasukkan back sound yang berbeda di setiap scene Nah disini saya sudah siapkan 3 back sound yang pastinya sudah berformat wav ya teman-teman Untuk ketiga back soundnya kita drag kemudian kita masukkan di library Oke kalau sudah masuk Disini saya sudah buat 3 scene ya Untuk scene 1 saya akan masukkan back sound 1 Scene 2 saya masukkan back sound 2 Scene 3 saya masukkan back sound 3 Kemudian disini saya sudah siapkan juga codingnya Oke kalau sudah disini saya insert layer sampai 3 Disini saya pakai 3 layer ya Kemudian langkah selanjutnya adalah dari ketiga back sound ini kita buat link page Kita klik kanan dari back sound 1 dulu Kita pilih link page Nah pada link page ini kita centang yang export for action script Di sini identifernya back sound 1 Untuk back sound kedua juga kita link back Kita centang Lalu ok Back sound 3 juga Centang lalu ok Kemudian di layer kedua ini kita akan buat Back sound pertama ini yang berputar ya Kita copy dulu Untuk codingnya Kita copy Lalu kita tambahkan action Kita klik kanan di layer 2 Kemudian kita paste Nah disini Yang paling utama ini pada Baris ke 2 sama 3 ya teman-teman Baris ke 2 itu kita Kita panggil dari back soundnya Nah misalnya disini pada scene 1 saya akan panggil back sound 1 saja Lalu disini ketikkan start Kalau sudah kita centang Kemudian kita akan buat back sound kedua 3 itu stop Kita masuk di layer ketiga Disini kita klik kanan Tambahkan action Lalu kita paste Untuk codingnya Nah disini kita ubah Untuk Baris ke 2 Sama ketiga Back sound 1 kita ganti menjadi back sound 2 Lalu untuk Startnya Kita ganti dengan stop Kemudian ini kita copy Lalu kita paste Nah disini Untuk Menghentikan back sound ketiga Kita Ganti Untuk back sound kedua Ini udah stopnya Nah jadi pada Layar ketiga ini Kita menghentikan Dua back soundnya Untuk back sound 2 Dan juga back sound 3 Oke Kalau sudah kita centang Nah itu untuk Back sound di layer Maksudnya di scene pertama ya teman-teman Kemudian kita masuk ke scene kedua Di scene kedua Disini Kita tambahkan Dua layer lagi Nah di layer kedua Kita tambahkan action Lalu kita paste Nah disini Kita akan buat Back sound yang Berputar itu Untuk back sound berapa Disini saya akan buat Back sound 2 itu Start ya Kalau sudah kita centang Lalu kita akan buat Back sound yang lainnya itu Stop Kita Masuk ke layer ketiga Kita ramakan action Kita paste codingnya Disini yang stop berarti Back sound 1 Dan juga Back sound 3 Sudah kita centang Kemudian kita masuk ke scene ketiga Nah di scene ketiga ini Kita tambahkan layer juga Di layer kedua kita Tambahkan action Kemudian kita paste Coding yang tadi Nah di coding yang Di scene yang kedua ini Kita akan Memutar back sound yang ketiga Jadi disini Kita ganti dengan Back sound 3 Kita ganti dengan Start Kita centang Nah kemudian kita akan Menambahkan action Buat back sound yang Stop ya Kita masuk di layer Ketiga Kita paste Codingnya Disini Untuk back sound yang Stop berarti Back sound 1 Dan back sound 2 Ya teman-teman Disini back sound 2 Sudah stop Kita paste lagi Kemudian tinggal Back sound 1 Oke Lalu kita centang Nah disini Untuk back soundnya Sudah masuk semua ya Teman-teman Coba kita tes Ctrl enter Nah ini untuk Scene 1 Back sound 1 Ya teman-teman Apakah kalau Saya Klik tombol mulai Nanti di scene 2 Back soundnya berbeda Coba saya klik Oke Berbeda ya teman-teman Sudah stop dengar Nah ini untuk Back sound di scene Kedua ya teman-teman Sekarang saya akan Masuk ke scene Ketiga Apakah back soundnya Berubah lagi Nah ini berubah ya Teman-teman Di back sound Di scene ketiga Back soundnya Seperti ini Terdengar teman-teman Nah kalau kita Kembali lagi ke scene Kedua Apakah back soundnya Back sound kedua Tadi Oke ini Back sound kedua Tadi ya teman-teman Kalau kita Kembali ke scene 1 Apakah back soundnya Berubah menjadi Back sound 1 Oke berubah ya teman-teman Nah jadi Seperti itu Cara menambahkan Back sound yang Berbeda Di setiap scene Tanpa Bertumbuk ya teman-teman Semoga video saya Ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Yo To 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 Terima kasih.